mengambil gambar yang posisinya cukup sulit bisa banget dengan menggunakan tongsis stick tripod ini hai semuanya assalamualaikum welcome back to my channel balik lagi bareng aku di hairlina punya cerita nah kali ini aku bakalan hai semuanya assalamualaikum welcome back to my channel balik lagi bareng aku di hairlina punya cerita di kesempatan video kali ini aku bakalan unboxing dan juga sekaligus mau mereview sebuah produk yang sebelumnya sudah aku pesan di shopee dan produknya itu sudah datang teman-teman ini dia kita langsung aja yuk unboxing dapat apa aja ya di dalamnya yuk langsung aja kita buka ini dia barangnya teman-teman ya ini ini tuh selfie stick tripod for smartphone jadi ini tuh bisa untuk selfie semacam tongsis tapi bisa juga digunakan sebagai tripod kita langsung aja buka dapat apa aja di dalamnya aku cuma dapat ini aja kosong gak dapat apa-apa lagi seperti ini bentukan di dalamnya begini ya panjangnya tapi ini posisi dilipat nanti kita lihat seberapa panjang kalau dilipatnya seperti ini kecil, mongil lucu, imut sih menurut aku jadi enggak licin kayak arti slip gitu ya enggak licin sih pakem gitu ya megangnya kalau posisi dilipat seperti ini ini pastinya cukup ya disimpan di tas kecil ataupun sepertinya disaku juga ini bisa bisa disimpan disaku coba aku masukin ke saku selana dulu ya ya ini tuh bisa banget ini aku simpan disaku celana aku bisa banget ya teman-teman praktis sih kalau untuk penyimpanan di tas kecil disaku celana kayak gini juga masuk ya dan ini holdernya ya ini holdernya nah ini ini bisa diputar sampai 360 derajat dan ini dia remote-nya disini nanti kita coba copot ya karena ini menurut informasi di petunjuknya bisa sampai jarak 10 meter yang ukur ada di 69 cm untuk tinggi reelnya ya dan ini tuh ada kaki penyangganya ya ini ada 3 buah di penyangganya biar kuat nanti biar dia bisa berdiri kaki penyangganya kita putar dulu ya teman-teman kita putar di area sini nah ini kita tinggal putar aja ini ya nah ini udah bisa kita berdiriin nah ini juga posisi hp bisa diberdiriin seperti ini potret seperti ini jadi selain landscape dia juga bisa untuk potret ya seperti ini kita mau coba bungkukin nah holdernya ini kuat jadi ngariskan untuk jatuh walaupun posisi sampai tongkurup seperti ini ya nah jadi seperti ini ya ini aku berdiriin tapi enggak belum full nah ini contohnya ini posisinya landscape ya nanti aku coba mau panjangin lagi jadi ini enak banget melaku ketika kita ingin mengambil gambar yang posisinya cukup sulit bisa banget dengan menggunakan tongsis stick tripod ini tapi lumayan lah ini dengan harga cuma Rp50.000 aja kita udah dapat pangsis sekaligus juga dapat tripod dan bentuknya juga ini dilipat lebih kecil bisa masuk ke saku juga saku juga bisa masuk ke tas kecil juga bisa masuk jadi menurut aku ini worth it banget ya teman-teman dengan harga yang cukup murah Rp50.000 kita udah dapat 2 in 1 jadi dapat tongsis dapat juga tripod bisa untuk foto bikin video bisa diputas sampai 360 derajat oh ya teman-teman tadi itu kan ada remote kontrolnya yang bisa dilepas nah ini tekan sebentar sampai berwarna atau lampunya nyala warna biru seperti ini dan berikutnya kita tinggal sambungkan bluetoothnya atau kita setting ke perangkat di handphone kita di pengaturan setelah nyala lampu biru pada remote kontrolnya nyalakan bluetooth di ponsel teman-teman cari perangkat barunya ya ini disini ada xiong perangkatnya lalu kita hubungkan nah ini sudah terhubung ya teman-teman sudah bisa kita menggunakan remote kontrol ini aku lagi coba ya dengan menggunakan remote kontrolnya ini sekitar 2 meteran jaraknya dari remote kontrol ke ponselnya coba lagi ya ini sudah aktif bluetoothnya aku mau coba yang remote kontrolnya ini nah itu sudah jalan ya teman-teman oke jadi remote kontrolnya ini atau shutter ini jalan tapi tapi ini aku belum sampai 10 meter ya sekitar dia berfungsi untuk remote kontrolnya atau shutter ini berfungsi dengan baik nah itu tadi videonya untuk unboxing dan juga review dari selfie stick report for smartphone ini aku beli di Shopee dengan harga Rp 50.000 aja dari mereknya ASEL yang tipe 1009 ya nanti untuk link pembelanjaannya aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya segetahui dulu aja teman-teman video aku untuk unboxing dan juga review produk selfie stick tripod for smartphone kali ini semoga bermanfaat ya dan buat teman-teman yang suka dengan videonya jangan lupa untuk like video ini dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku untuk klik-klik tombol subscribe nya thanks for watching and see you all in my next video bye assalamualaikum